Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semakin mempersulit sikap terhadap Hamas untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Netanyahu sengaja menunda kesepakatan gencatan tersebut dengan memberikan syarat dan ketentuan. Salah satu syarat baru tersebut yakni Israel harus mengendalikan perbatansan selatan Gaza. Kemudian Netanyahu ingin memperketat perizinan bagi warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka setelah gencatan senjata. Sementara itu Wakil Menteri Luar Negeri Iran Mohamad Hassan Sheikh Holeslami menyebut jika terjadi gencatan senjata nantinya dapat mengakhiri karir politik Netanyahu. Resim Zionis mencoba untuk menunda gencatan senjata dikarenakan Netanyahu mengetahui bahwa pencapaian gencatan senjata sama dengan akhir dari masa politik Netanyahu. Ungkap Hassan dalam konferensi pers di Jakarta Pusat. Selasa 13 Agustus 2024 sebagai informasi Perang di Gaza semakin memanas dan berpotensi terjadi pertempuran secara besar-besaran yang melibatkan Iran dan salah satu proksi regionalnya. Hezbollah Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengaku tak gentar untuk menghabisi Israel. Khamenei siap mengambil risiko keruntuhan ekonomi demi melakukan balas dendam ke Israel atas tewasnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!